Kepengen punya rumah gaya French classic, pastinya bingung ya berapa kira-kira budget yang harus kita siapkan. Perumahan yang akan aku review kali ini dijamin bakalan datengin kalian cuan. So, ikutin terus videonya sampai habis ya. Terima kasih telah menonton! Segera dimulai, kenapa? Karena ini adalah sebuah proyek yang sangat menjanjikan apalagi kalau kita sudah pernah ngeliat proyek-proyek sebelumnya dari Sumarekon. Seperti Sumarekon Serpong, Sumarekon Bogor, bahkan banyak banget yang sudah berkali-kali ikut launching tapi gak pernah dapet unit. Oke, ini adalah sebuah kawasan baru yaitu Sumarekon Crown Gading. Di atas luas lahan 470-an hektare teman-teman, besar ya. Dan ini adalah klaster perdana, pastinya kalian bakalan dapetin the best price. Oke, ini adalah klaster yang perdana akan di launching yaitu klaster Jasmia. Dengan tipe 12x16, luas bangunannya ada macam-macam. Teman-teman nanti bisa pilih, mulai dari 198 sampai dengan 300an meter teman-teman. Besar ya, kok bisa besar padahal hanya dua lantai aja. Nanti teman-teman bakalan tahu deh kenapa rumah ini memiliki luas bangunan yang maksimal. Oke, kita langsung mulai ya. Untuk tampak depan ataupun fasadnya, teman-teman bisa lihat sendiri di sini bergaya French Modern Style. Yang mana sangat-sangat mengusung tema warna putih dan juga warna hitam. Jadi, selain warna kanopinya nih yang sudah cantik banget, udah ada dari kaca tempered juga untuk atasnya. Ini teman-teman bisa lihat sendiri tanpa kanopinya menjadi satu kesatuan ya teman-teman ya. Jadi, kelihatan banget kalau gaya rumah seperti ini nih gak pasaran. Gak banyak developer yang membuat rumah dengan gaya seperti ini. Oke, sebelum kita mulai aku pengen tanya dulu nih sama teman-teman. Siapa yang sudah pernah nonton video review Sumarekon Crown Gading? Nah, nanti kalian bisa tinggalin komen ya. Di sini sudah ada karpot. Karpotnya ukuran mungkin kapasitas sekitar dua mobil. Tapi, spacenya cukup besar. Jadi, gak pas-pasan banget teman-teman. Dan di belakang sana sudah gak ada garasi lagi. Alias hanya menggunakan karpot depan. Itu adalah pintu-pintu yang bisa digunakan menuju ke area servis. Jadi, kalau kita masuk dari situ langsung ketemu kamar tidur, kamar mandi dan juga dapur basah teman-teman. Tapi, kita gak akan masuk dari sana. Aku pilih ngajakin teman-teman untuk masuk dari teras utama dan juga pintu utama dari rumah ini. Selain itu, sebelum kita masuk teman-teman. Untuk area terasnya sendiri nih yang aku lihat dari brosurnya. Nanti memang teman-teman gak dapet seluas ini. Agak kecil sedikit teman-teman ya. Tapi, ini sudah cukup lebar teman-teman. Selain itu juga, karena posisi rumah ini berada di hub. So, untuk area sampingnya juga cukup cantik. Alias masih ada area taman tambahan. Nanti kalau belinya badan, pastinya cuma sampai ke tembok aja. Sekarang kita masuk lewat pintu utama. Teman-teman, pintunya sudah double door. Di sini solid engineering door. Dan sudah dilengkapi dengan smart door lock dari Dexon. Beserta ada kameranya nih teman-teman. Jadi, kalau dipencet seperti biasa, ini bakalan kelihatan banget di teras depan tamunya siapa kira-kira. Begitu masuk, langsung ketemu dengan area foyer. Oke, nanti tanpa ada dinding tambahan, karena ini memang berupa permainan interior ya. Jadi, sudah jauh lebih cantik teman-teman. Di sini ada satu area khusus untuk ruang tamu. So, buat teman-teman yang suka banget terima tamu masih ke rumah. Rumah ini cocok sekali pastinya. Kalau nanti teman-teman belinya tipe badan atau bukan hook. Di sebelah sini adalah tembok biasa. Ini ada dua kursi teman-teman ya. Jadi, kita bisa lihat spacenya menurut aku memang cukup besar. Selain itu, untuk finishingnya nanti sudah menggunakan HT seperti ini ukurannya 80x80. Lanjut dari area foyer ini, teman-teman masih bisa manfaatin mungkin buat rak sepatu dan lain sebagainya. Kita langsung lihat area masterpiece-nya dari rumah ini teman-teman. Jadi, kalau teman-teman perhatikan, sepertinya layoutnya itu mirip banget deh sama salah satu proyek Sumarekon sebelumnya. Yang laris manis yaitu Sumarekon Bogor ya. Jadi, begitu masuk dari foyer langsung ketemu ruang keluarga yang sudah dilengkapi dengan high ceiling teman-teman. Bayangin, kalau biasanya Devi review rumah yang ada high ceiling, harganya bisa minimal 5 miliaran, benar nggak? Tapi, yang ini harganya mengejutkan lah teman-teman. Jadi, di ruang keluarganya di sini sudah dikasih interior, kelihatan cukup luas. Di sini 3 seater, di sana bisa 2 seater. Jadi, cukup ya teman-teman. Lalu, di sini tempat untuk meletakkan TV. Kalau memang mau ada TV ataupun backdrop yang cukup tinggi di sebelah sini. Karena posisinya dihook, makanya kelihatan jauh lebih luas. Karena memang banyak menggunakan jendela. Tapi, nggak usah khawatir. Kalau nanti belinya tipe badan, ini tetap ada teman-teman. Karena di belakang sana, itu adalah area taman. Sebelum kita ke sana, aku pengen tunjukin dulu. Di sebelah kiri tadi dari pintu masuk, ada satu area. Ini adalah area powder atau toilet tamu sebetulnya. Tapi juga digunakan sebagai kamar mandi. Khusus untuk kamar tidur tamu. Jadi, nggak bisa dibilang powder lah ya. Karena ada shower-nya. Oke, karena ini adalah kamar mandi bersama alias connecting, teman-teman. Menurut aku, spacenya cukup besar. Di sini begitu masuk, nanti saniternya semua kalian dapetin dari Toto. Jadi, sudah ada wash towel-nya. Tapi, nanti nggak ada lemari-lemarinya ya. Lalu, cerminnya juga belum. Dan di sini juga sudah ada klosetnya dari Toto Eco Flush. Lalu, di sini sudah ada showernya. Di samping aku ini ada jendela. Ini adalah aluminium. Ini bisa dibuka supaya ada sirkulasi. Tapi, kalau misalnya teman-teman, nggak ah risih. Oke, ini tetap bisa ditutup aja. Tinggal tambahin hexels. Nah, karena tadi aku bilang connecting, Jadi, kita bisa langsung masuk nih ke kamar tidur yang ada di lantai 1. Jadi, begitu masuk, teman-teman. Ini adalah kamar tidur yang menurut aku ukurannya pas untuk tamu ataupun kamar tidur orang tua. Ukurannya sekitar 4,8 dikali 3 meter, teman-teman. Dan di sebelah sana ada jendela yang benar-benar bisa dibuka sehingga sirkulasi udara dan pencahayaan menjadi cukup baik. Dari area kamar tidur ini, sekarang aku mau nunjukin, jadi pintu masuk kamar itu dari sini, teman-teman ya. Kita bakalan langsung ketemu dengan dining area beserta ada dry kitchen-nya. Kita lihat sama-sama ya. So, ini adalah area dining alias tempat meja makan. Jadi, kapasitasnya di sini muat untuk 8 orang, teman-teman. Pas ya menurut aku ya, karena rumah sebesar ini memang biasanya mungkin keluarganya cukup besar, teman-teman. Selain di sana, sebelum kita melihat dapurnya, aku ingin tunjukin dulu area belakang rumah ini. Yuk! Wah, teman-teman, begitu keluar ketemu dengan kolam renang nih. Nanti nggak usah kecil hati, mungkin kalau kita belinya tipe badan, batasnya kan sampai di sini nih, teman-teman. Pastinya kalau dibikin kolam kekecilan ya, mungkin lebih cocok kolam ikan. Tapi kalau nggak mau repot, karena nanti dapetnya taman, yaudah dicantikin aja tamannya, dindingnya bisa dijadikan kayak gini. Dan aku pernah melihat di salah satu video, tembok ini diberikan rangka-rangka besi, lalu benar-benar ditanam dengan pohon yang hidup. Jadi, warna-warna hijau ini, ini artificial flower ya. Jadi, bukan bunga asli, tapi kalau ini jadi daun dan bunga asli, pasti cantik banget. Oke, kita eksplor area sampingnya. Jadi, kalau beli tanah huk, biasanya orang bilang, ah beli mahal-mahal, aku juga nggak bisa bangun buat apa gitu ya. Nah, ini adalah salah satu keunggulan dari rumah huk. Kenapa? Karena kalau kalian beli rumah huk, pastinya jendelanya itu jauh lebih banyak. Dan sirkulasi udara di dalam bagus, sehingga kalau kita mau maksimalin ruangan sampai mentok sekalipun, nggak mengganggu sirkulasi udara serta pencahayaan. Contohnya, di sini. Jadi, ada satu meja bunder, lalu di sini ada empat kursi rotan. Jadi, buat duduk-duduk, santai, wah pastinya nyaman banget ya. Yuk, sekarang kita kembali, kita lihat dapur bersihnya. Selain area ruang makan, teman-teman sudah langsung bersebelahan dengan dapur bersih alias dry kitchen. Nanti nggak dapet island, teman-teman. Di sini bakalan polosan aja, so kalian bebas berkreasi, mau seperti apa, warna, dan juga model dari kitchen setnya. Yang jelas, kalau kita lihat penempatannya, selain islandnya ini sudah cukup besar, teman-teman. So, kalau di sana mau ditambahin stool, buat duduk-duduk. Jadi, kalau breakfast, santai, nggak usah di meja makan, di sini aja bisa. Karena ini lebarnya masih cukup lebar, sekitar 1 meter. Lalu, di sebelah sini, ini ada kitchen set. Dan di sini sudah ada kompor. Kompornya besar sekali, teman-teman ya. Karena sudah berikut dengan ovennya juga di bawah. Dan ini cooker hoodnya, kelihatan tinggi banget ya. Selain itu, lemari-lemarinya juga cukup banyak. Dan posisi sinknya akan di sebelah sini. Cocok banget, kenapa? Karena di belakang sana bakalan ada jendela. Jendelanya ini bisa dibuka, teman-teman. Sehingga, kalau nanti pada saat masak beneran, kalian bisa buka jendela ini, supaya ada sirkulasi udara. Karena di belakang sana memang adalah area void. Selain ada satu kitchen bersih seperti ini, di belakang sana masih ada kitchen basah. Tapi aku penasaran nih, ini kira-kira apa ya, teman-teman? Jangan-jangan ini betul sekali, ini adalah tempat buat kulkas, teman-teman ya. Nah, balik lagi nanti selera kalian seperti apa. Ada juga yang mungkin nggak pengen ada lemarinya. Bisa ya. Lanjut di bawah tangga, ini jangan lupa nanti dari developer bakalan kosong. Teman-teman bisa pasangin, tutup-tutup lemari seperti ini, supaya lebih rapi. Dari dapur kering ke dapur basah, dibatasi dengan satu pintu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti keluar negeri, butuh privacy bisa dikunci dari pintu ini. Di sini sudah ada dapur basah alias wet kitchen. Jadi nanti bakalan kosongan, teman-teman paling ada mejanya aja, meja dapur ya. Untuk kompornya kalian bisa pasang sendiri, tapi kira-kira sebesar ini. So, kalau misalnya ini kekecilan sinknya, kalian bisa tambahin pakai yang besaran, masih ada area untuk persiapan di sebelah sini. Dan kompornya masih bisa pakai yang empat tumpu. Lalu dari area ini, ini juga ada pintu. Pintunya bisa dibuka, ini adalah area outdoor, di mana teman-teman bisa dapetin sirkulasi lagi kalau masak di area dapur basah. Nah, dari area dapur basah, dari lorong ini nih teman-teman, di sini ditempatkan khusus untuk mesin cuci. Jadi pasti nanti dari developer sudah ada kerannya, sudah ada jalur pembuangannya. Jadi teman-teman tinggal pasang aja mesin cucinya. Lalu kalau butuh tempat untuk menjemur pakaian, bisa di area outdoor tadi. Maju lagi sedikit, di sini sudah ada kamar mandi, dan juga ada kamar tidur khusus asisten. Selain itu, jadi dari pintu masuk ini, ternyata ada space kosong. Nah, ini mungkin bisa dijadikan tempat untuk menjemur pakaian, karena ada kisih-kisihnya, ada roasternya. Kalau misalnya teman-teman pakai mesin cuci yang sudah kering, sudah setengah kering, di sini bisa. Tapi kalau masih basah, teman-teman lebih baik menggunakan area sana. Jadi di sini mungkin bisa dipasangin pintu buat gudang. Sekarang kita naik ke lantai dua ya. Teman-teman, sekarang kita sudah sampai di lantai kedua. Karena tipe rumah contoh ini adalah premium etik, nanti kita bakalan ngeliat di lantai ketiga ada apa aja. Yang pasti etiknya bagus banget, dan juga ada rooftopnya. Oke, sekarang kita akan eksplor area lantai dua. Begitu naik, langsung ketemu dengan satu ruang keluarga. Ruang keluarganya ini sangat penting, teman-teman, buat rumah-rumah saat ini. Kenapa? Karena dengan adanya gadget, makin jarang kita kumpul sama keluarga. Jadi biasanya sudah pulang kerja, anak-anak sudah pulang sekolah di kamar masing-masing, jarang banget turun ke bawah untuk nonton TV bersama, jarang. Kenapa? Karena memang sudah siap semua ya, sudah ada gadget masing-masing. So, kalau ada di sini, kalian nggak perlu turun ke bawah, tinggal santai nonton di sebelah sini. Dan, teman-teman bisa lihat ukurannya. Sudah ada sofa tiga seater, lalu di sini ada satu seater, dan di sana juga ada satu. Jadi memang spacenya menurut aku, tidak dipaksakan dan cukup besar. Di lantai ini ada tiga kamar tidur, yaitu dua kamar anak dan satu kamar utama. Kita lihat dulu yuk. Oke, ini adalah kamar tidur anak yang pertama. Diatur nuansanya seperti kamar tidur anak laki-laki. Begitu masuk, langsung ada meja tulis, teman-teman ya. Jadi meja belajar, ini panjang banget nggak sih ya? Jadi ukurannya cukup besar. That's why kalau misalnya nanti nggak cocok, kalian kepengen punya ranjangnya dong yang besar. Oke, ranjangnya yang besar, meja tulisnya masih cukup banget kok. Karena ukuran kamar tidur ini sendiri adalah 3,8 x 3,6. Dan setiap kamar tidur punya kamar mandi di dalam. Tapi sebelum ke sana, aku tunjukin dulu, di belakang aku ini, teman-teman, ada satu area bay window yang kalian bisa tempatkan supaya si anak bisa duduk di sini, santai, sambil menikmati cahaya matahari yang bisa masuk dari area void tadi. Di sini adalah tempat untuk lemari-lemari pakaian. Dan juga ada kamar mandi nih. Jadi masuk, langsung ketemu kamar mandi. Di sini sama finishingnya, semua dari toto. Begitu masuk, langsung wastafel, teman-teman, nanti biasanya wastafelnya ini sudah dapet ya, tapi cerminnya belum. Lalu di sini sudah ada closetnya. Dan ini adalah area shower tanpa ada sekat kacanya atau gelas krim. So, nanti teman-teman tinggal pasang aja di sebelah sini. Di kiri aku, ini ada satu jendela atau kaca, sorry bukan jendela, kaca mati, nggak bisa dibuka. Ini adalah satu sumber cahaya khusus untuk kamar mandi. Oke, sekarang kita ke kamar tidur anak yang kedua. Jadi, kamar tidur anak yang kedua itu sebenarnya bersebelahan. Tapi sebelum ke sana, kalian notice nggak sih, ada satu area yang bener-bener terkesan sangat terang. Dan menambah kelegaan dari area ruang keluarga tadi. Di sini nih, teman-teman bisa nikmatin high ceiling, di mana kalian juga langsung bisa melihat anggota keluarga yang lagi santai di bawah. Atau kalau misalnya teman-teman pengen melihat tamu, juga masih kelihatan dari area ini. Karena rumahnya hook, di sebelah sana nanti dapatnya jendela, tapi kalau nggak pesannya tipe hook, berarti jendelanya hanya ada di sebelah sini aja. Yuk kita lihat kamarnya. Untuk kamar tidur anak yang kedua, layoutnya sedikit berbeda, teman-teman ya. Jadi, mejanya meja rias kecil aja di samping sebelah sana. Tapi untuk meja belajar ada di sebelah sini. Selain itu juga untuk lemari pakaiannya sama besar seperti yang tadi. Padahal ukuran kamar tidur ini sedikit lebih besar, yaitu 4,8 x 3,6. Dan di sini lagi-lagi spot favorit aku, yaitu ada bay window persis di sebelah dari kaca. Nah, kalau misalnya nanti anaknya masih di bawah usia, mungkin di bawah 10 tahun gitu ya teman-teman ya, harus dipasangin kaca pengaman. Jadi mungkin pernah lihat video Devi, di sini ditambahin aja kaca lagi teman-teman, supaya nggak bisa langsung keluar. Atau ada beberapa orang yang lebih prefer pakai tralis, teman-teman ya, supaya lebih aman. Yuk sekarang kita lihat kamar mandi, khusus kamar tidur ini. Ini adalah kamar mandi, khusus untuk kamar tidur anak yang kedua. Makanya didesain sebagai kamar anak perempuan. Kenapa? Karena kamar mandinya aja jauh lebih besar ya. Jadi begitu masuk, di tengah-tengah langsung ketemu dengan wastafelnya dari Toto. Di sebelah kiri ini adalah area klosetnya. Untuk showernya adanya di ujung sebelah sana, teman-teman. Semuanya juga sama dari Toto. Sekarang kita lihat kamar tidur utamanya. Kita sudah sampai di kamar tidur utama. Jadi sebelah kanan aku begitu masuk, ini adalah tempat untuk TV. Dan teman-teman bisa lakukan interior seperti ini, jadi dikasih laci-laci lagi tambahan. Atau mungkin kalau butuh rak untuk koleksi-koleksi sepatu dan tas, boleh juga teman-teman. Yang jelas rumah ini memberikan sensasi yang bagus banget untuk setiap ruangannya. Kenapa aku bisa bilang begitu? Teman-teman perhatiin nggak? Dari tadi setiap ruangan yang aku masuk, itu benar-benar terang sekali. Nah di sini kamar tidur utamanya itu selebar rumahnya, yaitu 12 meter. Untuk area tempat tidur beserta walk-in closet, sekitar 8,8 meter. Cukup dong ya. Dan untuk kamar mandinya itu sekitar 3 meter lebih. Untuk tempat tidurnya di sini sudah king size, pastinya 2x2. Kanan-kiri masih ada nakas, nakasnya besar sekali teman-teman. Kalau misalnya nanti mau diganti modelnya, silakan. Lalu di sini juga ada sofa teman-teman ya. Jadi sofanya ini simple banget. Bahkan jaraknya itu masih jauh banget sampai ke area TV tadi. Dan di ujung sebelah sini, selain sudah ditempatkan satu rak nih teman-teman ya, bagus banget. Daripada nanti temboknya kosong dibuat seperti ini. Cocok buat pajangan. Di sana sudah ada satu area khusus untuk duduk-duduk atau lazy couch. Nah cocok banget kan kalau misalnya kita taruh kursi pijit di sebelah sana. Yuk sekarang kita keluar dulu karena ada satu area yaitu balkon. Teman-teman ini berat loh karena memang dari YKK dan juga sudah ada soft close-nya. Selain itu karena warnanya di sini hitam, benar-benar terkesan sangat modern. Area ini tidak terlalu besar, tapi menurut aku sudah cukup buat teman-teman yang memang suka santai. Mungkin hanya untuk menikmati secangkir kopi di sini. Selain itu teman-teman bisa lihat di belakang aku nanti pemandangannya pastinya kalau sudah jadi rumah semua enak banget ya. Dan untuk tipe 12 ini ada loh yang menghadap ke danau. Kalau teman-teman ingat di Sumarekonserpong rumah-rumah yang hadap danau sekarang, kita mau beli aja gak ada yang jual. Gimana tuh teman-teman. So buruan langsung janjian dengan Devi ya. Dari area tempat tidur, sekarang kita menuju ke walk-in closet. Jadi nanti bakalan polosan aja, tapi karena sudah ada interior, kita bisa lihat nih seberapa besar ya. So begitu masuk langsung ketemu dengan meja rias besar sekali. Ini sekitar 120 atau 140 teman-teman. Lalu di sini sudah ada 3 pintu lemari besar-besar juga ya. Dan juga ada 4 pintu lemari. Jadi ada 7 pintu lemari. Kalau misalnya nanti teman-teman mungkin saya gak perlu meja riasnya terlalu besar. Jadi bisa setengahnya aja. Tapi di sini bisa dikasih satu meja khusus aksesoris yang standing alone. Pastinya cantik banget kan. Yuk sekarang kita lihat kamar mandinya. Wah kamar mandinya simple teman-teman. Tapi yang aku suka pemilihan warnanya nih. Dan ambiencenya cukup oke ya. Karena terang. Jadi gak nakutin gak horror nih teman-teman. Begitu masuk langsung ketemu dengan double wash towel. Di sini ada toto dua-duanya. Lalu nanti cerminnya pastinya belum termasuk. Jadi teman-teman harus pasang sendiri. Selain itu di bawah ini juga lemari. Pasti belum termasuk. Di belakang aku ini ada batap. Batapnya dari toto. Lalu untuk area shower dan area toiletnya sudah terpisah. masing-masing juga punya jendela teman-teman. Jadi kalau misalnya takut. Ah nanti aku gak nyaman. Ah kita Indonesia adat ketimuran masih kental sekali. So dipasangin curtain atau blind. Supaya teman-teman bisa lebih nyaman. Sekarang kita langsung naik ke lantai tiga ya. Teman-teman sebelum kita naik ke lantai ketiga alias yang ada etik. Kita bisa lihat di sini kenapa area ini jadi lebih terang daripada di sebelah sana. Karena memang sudah dilengkapi dengan skylight. So nanti kalau siang hari di sini gak perlu nyalain lampu pun gak masalah. Karena bakalan sinar matahari bisa langsung masuk ke area tangga ini. Sekarang kita langsung naik ke area etiknya. Akhirnya kita sampai juga di area etik. Teman-teman tadi udah ngeliat ya karena kameranya sengaja dipakai yang wide angle. Supaya kelihatan semuanya. Jadi ada area etik ini opsional. Nanti teman-teman bisa pilih kalau memang mau persis seperti ini premium etik tipenya. Sebelum kita bahas etiknya di sisi sebelah kiri ini ada satu powder. Jadi teman-teman di sini cuma ada toilet aja. Fungsinya apa? Supaya kalau nanti lagi kumpul-kumpul barang teman keluarga, arisan atau lagi yoga bisa menggunakan toilet di sebelah sana. Nah, dan nih teman-teman lihat ya kanan-kirinya dibuat vibes-nya itu benar-benar berasa di etik. Tapi nggak terkesan kayak sempit ataupun gelap teman-teman. Karena memang sudah ada jendela-jendela dan di sebelah sana ada pintu yang instagramable. Oke, untuk area etiknya sendiri ukurannya sekitar 5,8 x 6 meter kalau nggak salah nih teman-teman ya. Dan di sini kalau kita lihat dikasih sofa ukurannya mungkin 3 seater bisa duduk santai-santai, bisa tidur-tiduran. Masih ada tempat lagi buat small pantry di sebelah sini. Lalu di setiap jendelanya juga dikasih sofa supaya bisa duduk-duduk. Yuk sekarang kita nggak usah lama-lama kita lihat langsung area rooftopnya. Area rooftopnya hampir sama besar seperti area etik tadi. Dan di sini ini area tambahan teman-teman bebas berkreasi nantinya polos aja. Kalian bisa buat gazebo seperti ini. Dan di belakang sana ini buat barbecue-an teman-teman. Ditambah lagi dikasih kisi-kisi supaya apa? Jadi kalau misalnya buat naruh outdoor AC nggak kelihatan berantakan teman-teman. Pastinya pada penasaran kan berapa ya kira-kira harganya. Ikutin aku terus. Untuk di klaster jasmia, klaster perdana Sumarekon Crown Gading ada beberapa tipe rumah yang dipasarkan. Lebar 9 mulai dari harga 2,7 miliaran, lebar 10 dan juga lebar 12. Lebar 12 sendiri memiliki beberapa tipe bangunan. Mulai dari yang basic sampai dengan premium etik seperti ini. Harganya 3,8 miliar sampai dengan 4,7 miliar cash crushnya. Untuk KPR ataupun bertahap teman-teman nanti bisa langsung WhatsApp Devi ya. Selain itu karena peminatnya banyak sekali, unitnya terbatas. Makanya untuk cara belinya ada 2 macam nih teman-teman. Unit prioritas kalian bisa beli tanpa undi tapi pastinya ada kuota dalam periode tertentu. Dan juga setelah prioritas teman-teman bisa beli lewat undian. Yang mana nanti teman-teman harus memberikan 3 alternatif pilihan unit. So masih bingung teman-teman mau milih yang mana? Bisa langsung janjian dengan Devi di nomor yang ini ya. Jangan lupa untuk follow akun Instagram Devi dan juga akun TikTok Devi supaya kalian gak ketinggalan promo-promo ataupun informasi properti lainnya. Thanks for watching. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.